Halo rakan sekalian, jumpa kembali dalam talvlog Saya terpaksa membuat konten tengah malam begini dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak cukup bersahabat jika harus membuat video pada siang hari terutama dikarenakan sound dan suara bisi yang terlalu mengganggu jadi saya putuskan untuk membuat video sekarang pukul 12.00 waktu di Indonesia bagian berat konten kali ini saya akan coba kembali meresensi sebuah film Bollywood ya tentu saja menarik menceritakan 10 pemuda yang terpaksa memilih jalan untuk menjadi seorang dikarenakan kondisi ekonomi yang cukup mencekik selengkapnya tetap di sana berbekal ketelitian dan kehati-hatian serta keyakinan yang teguh pada tanggal 26 November tahun 2008 10 orang pemuda dari Pakistan berhasil menyeberangi lautan menuju Mumbai menggunakan perahu karet dan sebuah ransel besar yang menggantung di punggung masing-masing tak ada kecurigaan ataupun tanda-tanda terhadap keberadaan 10 orang pemuda ini sebagaimana pula tak ada tanda-tanda bahwa kesepuluh orang ini merupakan boneka dari sebuah jaringan di Pakistan selain anggapan bahwa mereka sama dengan penduduk lain atau tetamu dari luar Mumbai lalu beginilah yang terjadi setelahnya Mumbai lumpuh di beberapa tempat dan terutama di hotel Mumbai di sana-sini gumpalan asap hitam melayang tetawarah menggambarkan bahwa dan aroma yang mencekam seperti diketahui selalu terjadi pasukan anti baru tiba setelah korban demi korban berjatuhan sekitar 10 jam setelah pengepungan di hotel Mumbai masalahnya adalah jarak yang membentang antara Mumbai dan Delhi sebagai pusat kemiliteran India membutuhkan waktu yang sangat panjang meski begitu para jihadis berhasil dilumpuhkan tentu saja mengagumkan bagaimana Anthony Maras membungkus tragedi nyata ini yang kemudian diangkat dalam bentuk visual atau film yang kemudian berjudul hotel Mumbai kita tahu pada tahun 2008 terjadi akses di Mumbai dengan korban lebih dari 170 jiwa yang tentu saja belum termasuk dengan kerugian ekonomi dan yang terutama terutama sebuah ketakutan kolektif yang barangkali hingga sekarang masih ada dalam bayang-bayang traumatis selamat pagi ada narasi yang berkembang mengenai motivasi para jihadis ini melakukan sebuah aksi teror kita barangkali akrab dengan sebuah istilah pemurnian agama menjaga suatu keyakinan tertentu tetapi dengan menghilangkan keyakinan orang lain atau kelompok yang tidak terafiliasi dengan kelompok yang keyakinannya sama dengan kelompoknya ya bisa saja kita beranggapan agar keyakinan itu tidak terjemah dengan keyakinan yang lain pemurnian semacam ini sebetulnya tidak saja terjadi dalam lingkup keyakinan dalam kaitannya dengan agama tentu saja jika anda sekilas pernah membaca terkait kekejaman Hitler terhadap orang-orang Yahudi maka kemiripan motivasi ini akan anda temukan dalam kelompok-kelompok tadi sebagaimana yang diakini para jihadis terkait dengan pemurnian agama Hitler meyakini bahwa suku Arya merupakan sebuah darah atau keturunan sebuah suku yang suci sehingga kemudian mesti dijaga ia meyakini bahwa suku Arya merupakan suku yang paling maju diantara suku-suku yang lain dalam buku sapien sendiri buah tangan Harari ia menyebut bahwa pemurnian semacam ini merupakan bentuk lain dari humanisme kelak ia menyebutnya sebagai humanisme evolusionar tentu saja berbeda definisi humanisme yang digunakan dalam hal ini dengan kebanyakan sekte lainnya humanisme evolusionar merupakan definisi yang berpijak pada teori evolusi bahwa umat manusia bukanlah sesuatu yang universal melainkan sebuah spesies yang dapat berubah bisa menjadi yang adik kuasa atau justru terbelakang maka atas dasar peranti inilah ambisi pemurnian terhadap suku Arya dengan menghilangkan orang-orang Yahudi itu terjadi ya kita bisa berkesimpulan bahwa tentu saja dilakukan demi menjaga kemurnian suku Arya demi mencapai sebuah sekte yang adik kuasa sampai disini benarkah pemurnian agam menjadi satu-satunya alasan yang tersedia mengenai aksi teror itu terjadi dalam film hotel Mumbai setidaknya kita bisa menjawab tidak ada beberapa potongan dalam film ini yang menghubungkan antara kemiskinan dan aksi teror itu sendiri di menit-menit pertama dalam film ini ketika kesepuluh pemuda ini berada di atas perahu menuju Mumbai kita disuguhkan dengan keluarnya sebuah suara aneh semacam khutbah atau katakanlah hipnotis yang belakangan kita tahu suara itu ternyata bersumber dari seorang tokoh intelektual yang menggerakkan kesepuluh pemuda tadi ia memandu dan memberintahkan ini itu melalui telepon gonggam yang tersambung dengan airpon di telinga mereka pada momen lain justru terlihat bagaimana film ini hendak menyampaikan bahwa kemiskinan kemiskinan berupakan biang keladi dari semua aksi pesan kemiskinan ini disampaikan melalui Imran salah satu dari kesepuluh pemuda tadi sepuluh pemuda ini menarik dan menarik Dari film ini seharusnya kita bisa menangkap bagaimana kemiskinan itu sebetulnya dapat dieksploitasi, menghilangkan rasionalitas dan tentu saja, nurani. Bahkan sekalipun konsekuensinya adalah menghilangkan. Jika boleh jujur dan terbuka, film ini hanyalah satu dari banyak sudut pandang yang berpendapat bahwa aksi teror tak bisa dipisahkan dengan kemiskinan. Dalam skala global, hubungan sosial ekonomi politik internasional modern adalah media subur yang potensial dalam melahirkan terorisme. Tiglitz mengatakan dampak interaksi sosial ekonomi politik internasional modern di benua Amerika hanya bermanfaat bagi kalangan dengan pendapatan menengah atas serta meningkatkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Sejujurnya, kita mengalami dilematis mengenai realitas terorisme. Di sisi lain, kita menolak kemiskinan dan ketidakadilan, tetapi pada saat yang sama, kita juga menolak kekerasan atau kejahatan yang ditimpulkan oleh akibat dari sisi yang pertama. Dan bagaimanapun, Imran barangkali hanyalah toko fiksi dalam hotel Mumbai. Tentu saja untuk memudahkan pesan kemiskinan ini disampaikan. Namun, jika tetap menutup mata dan telinga sebab menganggap kemiskinan bukan variabel dari terorisme, sesungguhnya kita sedang menggali keburan kita sendiri. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.